Seseorang yang berkicimpung di dunia entertain, belakangan semakin banyak yang melebarkan karirnya ke dunia bisnis. Langkah tersebut diambil karena mereka meyakini jika karir yang digluti saat ini tidak selamanya berjaya, ada masanya merduk dan diganti yang lebih mudah. Untuk itu tidak heran jika kemudian jumlah artis tanah ini memutuskan untuk berbisnis karaoke. Bervkomov tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang punya bisnis karaoke. Inul Daratista Istri daripada Adam Suseno ini merupakan salah satu penyanyi dangdut kenaman tanah air yang memutuskan melebarkan karirnya ke dunia bisnis. Salah satu juri ajang pencarian bakat bernyanyi dangdut tersebut diketahui menjalani bisnis karaoke sejak tahun 2005 silam. Dan hingga kini bisnis karaoke yang diberi nama Inul Vista itu masih terus berjalan. Bahkan karaoke milik pelantun lagu Mawar Putih ini telah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya itu saja, bisnis yang digeluti oleh pemilik nama asli Inul Rohima tersebut termasuk pionir dan berhasil menginspirasi artis lainnya. Ayu Ting Ting Danda satu anak ini terbilang pada seorang penyanyi dangdut yang belakangan eksis sebagai seorang komedian. Selain itu, rekan kerja Andri Taulani dan Surya Insomnia ini juga menjadi bagian dari artis papan atas yang mencoba mengumpulkan pundi-pundi keuangan lewat sekudang bisnis yang digelutinya. Salah satu bisnis yang dijalankan oleh artis kelahiran kota Depok pada tanggal 20 Juni 1992 ini adalah karaoke keluarga. Di mana bisnis tersebut diberi nama Ayu Ting Ting KTV. Menurut bita yang beredar, jika Ayu terbilang paling baru di kalangan selip di titan air dalam menjalankan bisnis karaoke tersebut. Meski begitu, dirinya mengaku tidak takut bersaing dengan mereka yang sudah punya jabang di mana-mana. Maya Estianti Hipunda daripada El Rumi ini tak lain dan tak bukan adalah seorang penyanyi yang sering dipercaya menjadi salah satu juri Indonesian Idol. Berkat itu pula pundi-pundi keuangan daripada istri Irwan Musri ini terus bertambah. Di samping itu, artis yang tetap terlihat menarik di usainya yang telah menginjak keempat belapan tahun ini juga memperoleh keuntungan dari beberapa bisnis yang digelutinya. Mulai dari kuliner, skincare hingga karaoke. Bisnis karaoke keluarga kepunyaan maya tersebut terdapat dua brand karaoke yang disodorkan untuk berikmat musik, yaitu Allegro yang menyasar segmen atas dan Mozilla yang membidik konsumin menengah ke bawah. Charlie Van Houten Charlie Van Houten merupakan seorang vokalis yang pada masanya eksis lewat grup dan ST12 dan setiap band. Berkat eksistensinya di dunia tarik suara itu membuat kehidupan daripada suami Sintarikina ini jadi lebih baik. Bahkan juga membuatnya punya hunian miwah dan fasilitas lainnya. Di sisi lain, pelantun lagu Asmara tersebut juga berhasil melebarkan karinya ke dunia bisnis. Ia diketahui membangun bisnis karaoke yang diberi nama Grand Charlie Fihati. Sah Rini Rini Fatimah Cailani atau yang familiar disapa dengan Sah Rini di masa lalu dikenal sebagai salah satu penyanyi yang paling diperhitungkan pada masanya. Sebab di samping dirinya memiliki kualitas suara yang sudah tak diragukan lagi, dia juga termasuk salah satu penyanyi dengan bayaran termahal. Namun setelah dipersunting oleh sang pujan hati yang bernama Reno Barak pada tahun 2019, pelantun lagu kau yang memilih aku tersebut memilih menepi dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Kendati demikian artis yang sedang berbahagia karena mengandung anak pertamanya itu, tetap memiliki harta yang melimpah ruah, mengingat dirinya termasuk pada bisnis yang sukses. Salah satu usaha yang dijalankannya adalah tempat karaoke bernama Prinses Sah Rini Family Karaoke dan bisnis karaoke miliknya dikabarkan telah tersebar di beberapa kota.